Halo netizen people, pada kali ini kita akan belajar merekam di FL Studio tanpa menggunakan sound card. Yang pertama pastikan dulu di laptop kalian sudah terinstall FL Studio, karena saya tidak akan mengajarkan bagaimana caranya menginstall FL Studio. Oke, untuk mempersingkat durasi videonya, pada kali ini saya akan memberikan contoh untuk merekam suara vokal saja. Nah disini saya punya mic condenser, mic condenser itu jacknya kecil seperti ini ya. Nah karena di laptop saya lubang jacknya hanya ada satu, maka saya butuhkan audio splitter seperti ini. Nah untuk audio splitter itu tidak mesti bentuknya seperti ini ya, ada juga yang bentuk U, terserah deh bagaimana bentuknya, yang penting audio splitter. Nah jadi si mic condensernya ini saya colokkan ke sini yang warna merah karena untuk mikrofon, dan yang hijau ini untuk speaker. Sebenarnya bisa juga kita merekam bass dan gitar, prinsipnya sama saja. Nah kalau gitar dan bass itu kan jacknya yang besar gini ya, nah untuk merekamnya di laptop, maka kita butuh converter dari besar ke kecil. Ingat kita harus punya converter dari besar ke kecil. Yang bagaimana itu konverternya, nah seperti ini gambarnya nih. Nah ini dia. Oke. Jadi prinsipnya sama saja. Oke langsung saja kita praktekkan bagaimana cara merekamnya. Nah jadi setelah kita sambungkan mic condensernya di audio splitter, kita langsung colokkan saja si audio splitternya ke laptop. Oke. Jadi kita langsung buka saja aplikasi FL studio-nya. Nah aplikasinya sudah terbuka, kemudian kita menuju option. Kemudian audio setting. Nah disini ada pilihan. Jadi pastikan juga kalian sudah menginstall ASIO for all ya. Disini ada macam-macam pilihannya. Ada primary sound river, speaker, ASIO, dan Behringer USB audio. Behringer USB audio ini karena saya punya USB gitar link ya. Dan saya sudah install dan integrasikan ke FL studio. Tapi karena pada kali ini contohnya adalah cara merekam dengan tidak menggunakan sound car, maka kita pilih ASIO for all. Oke. Kemudian kita setting ASIO-nya. Nah settingannya seperti ini ya. Ini nyala, kemudian ini mati ya. Dimatiin. Realtek HD Audio Stereo Input. Dan yang dibawanya dinyalain, yaitu Realtek HD Audio Output dan Realtek HD Audio Mic Input. Kemudian ini ASIO Buffer Size-nya, biarin aja 512 sample. Oke, sudah. Nah kemudian kita merekam. Yang pertama, pilih dulu ini ya, song. Kemudian disini, jangan kita pilih mixer ya. Pilih di Insert One. Karena kalau mixer itu untuk semuanya gitu. Untuk misalnya kita merekam gitar dan lain-lain, itu tergabung semua hasil keluarannya di mixer. Jadi kita rekam, pilihnya di Insert 1 nih contohnya. Oke, sekarang kita buka mic-nya. Ini di In, kan ini kan ada tulisan Non. Kita klik. Nah disini mic-nya sudah terbaca. Jadi kita pilih ini. HD Audio Mic Input 1. Dan HD Audio Mic Input 2. Oke, kita pilih aja langsung. Ya, kita tes suaranya. Tes, tes. Tes. Nah, kalian lihat disitu, sudah terbaca kan. Sudah ada frekuensi suara yang masuk. Oke, jadi untuk merekamnya. Kita pilih ini ya, song. Kemudian itu, kita klik yang ini. Yang bulatan ini. Oke, kita tes rekam suara ya. Lagu yang lagi ngetrend sekarang itu apa ya. Oh iya, ini. Oh iya, tempo biarin aja ya. Atau kita turunin lah. Temponya jadi 90 BPM. Gak masalah juga sih, karena kita tidak merekam instrumen ya. Kita hanya merekam suara vokal. Ya, setelah dipilih ini, kemudian kita langsung ke yang lambang mic. Kita klik, kemudian kita pilih ini. Into Playlist SN Audio Clip. Oke, kita langsung saja rekam suara kita. Hidup ini takkan indah Tanpa kau ada di sisi Ceria ini takkan ada Tanpa kau ada di sini Oke ya, itu contohnya. Kita matikan dengan cara klik yang Tombol merah ini. Kita matikan. Nah, di sini sudah terlihat Rekaman Suara kita ya. Jadi ini dia suara rekaman kita tadi. Suara rekaman vokal. Jadi, bisa digabungkan Kalau misalnya kita punya backing track Karaoke Ataupun backing track Apa saja. Jadi, prinsipnya sama saja. Misalnya kita merekam Suara gitar Seperti itu tadi yang saya bilang Jacknya butuh Jack converter Dari besar ke kecil Kemudian kita tinggal rekam saja Dan gabung dengan backing track Caranya digabungnya itu Dengan Cara drag and drop Kita ambil backing track kita Kemudian kita drop ke Aplikasi FL Studio ini Oke Coba kita putar Audionya Hidup ini Takkan indah Tanpa kau ada di sisi Ceria ini Takkan ada Tanpa kau ada di sini Oke, sip Jadi, itu dia pelajaran singkat kita pada hari ini Bagaimana cara merekam vokal Yang bisa juga diterapkan di Kalau kita merekam gitar dan bass Oke, sekian pada kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya